Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shaiosua Huta Barat alias Brigadir J masih terus disorot di publik. Kasus pembunuhan berencana ini pun masih terus diselidiki pihak berwajib. Di tengah penyelidikan, kasus pembunuhan Brigadir J ini beragam isu beredar. Isu muncul terkait Irjen Ferdisambo sampai Putri Chandrawati yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Salah satu isu yang muncul adalah adanya bangkar di rumah Irjen Ferdisambo yang berisi uang senilai 900 miliar rupiah. Polri pun membeberkan fakta sebenarnya terkait isu uang senilai 900 miliar rupiah ini. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan fakta sebenarnya kepada wartawan tepatnya pada Sabtu 20 Agustus 2022. Menurutnya, informasi yang mengatakan penemuan bangkar yang berisikan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Irjen Ferdisambo tidaklah benar. Menurut Dedy, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdisambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti namun tidak ada bangkar berisi uang senilai 900 miliar rupiah yang disita. Dedy pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Injilita Karwur dan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!